Ya, siang hari ini kita sama-sama menghadiri pembukaan Cic and Dips yang kedua, cabang kedua. Menurut informasi dari Pak Topas, selaku owner-nya, ini adalah Cic and Dips yang kedua. Yang pertama di Cipete, yang kedua di Bonok Bambu ini. Tentunya harapan kita semua, khusus harapan Pak Topas, segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, itu bisa menjadi berkah kebaikan dan manfaat untuk semua warga masyarakat. Karena kalau kita buka usaha, itu nggak cuma pegawainya Pak Topas aja yang menuai manfaat, tentunya juga warga sekitar. Karena nanti mungkin ada pekerjanya, kemudian ada parkirnya, dan lain sebagainya. Itu yang tentunya kami berharap semua usaha yang bersifat ekonomi, itu bisa membawa berkah, manfaat, dan kebaikan untuk seluruh warga. Kami mendoakan supaya semuanya berjalan dengan lancar, baik, dan sukses, serta penuh berkah. Yang paling penting adalah berkah. Karena dengan berkah itu menjadikan manfaat buat semuanya. Dan tadi Pak Topas juga bilang bahwa ini sekaligus pembukaan kooperasi Durensawit. Ini merupakan satu hal yang sangat menggembirakan, karena kantor kooperasi Durensawit yang bertempat sama di lokasi ini, itu juga menaungi ratusan UMKM. Ini kita sangat berharap kooperasi ini bisa memberikan, yang tidak cuma berkah kebaikan dan manfaat, tapi juga mampu memberikan hal-hal yang bersifat pembelajaran kepada warga kita yang memang ingin melaksanakan, melakukan bergerak usaha. Apalagi di masa pandemi ini, di mana segala sesuatunya mungkin perlu ekstra kesabaran, perlu ekstra kesabaran, jadi saya berharap kooperasi ini tidak cuma menaungi, tapi juga memberikan pelajaran untuk seluruh warga masyarakat yang ingin bergerak usaha. Ini contoh nyata langsung Pak Topas ini, melakukan pembukaan chicken lips yang kedua. Terus kalau misalnya kita lihat juga bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Topas sebetulnya tidak hanya untuk kepentingan pribadi beliau, tapi tentunya mungkin secara lebih besar, segmentasi yang lebih luas, bagaimana kemudian masyarakat ini menjadi, beliau menjadi trigger, menjadi pemicu bahwa semangat wira usaha itu bisa ditimbulkan dari niat, kemudian juga dari bantuan orang lain, dalam hal ini mungkin permodalan dan pembelajaran terhadap bagaimana melaksanakan UMKM itu secara baik. Ya, chicken lips ini kita main bisnisnya dari perusahaan PT Karya Rasa Nusantara yang bergeraknya di putain beverage atau makanan restoran gitu. Makanan cepat saji, kita konsepnya itu juga meranggul UMKM atau kooperasi setempat. Contohnya kayak di cabang kita di sini, di Ponok Bambu, kita bareng-bareng dengan kooperasi UMKM Durian Sawit. Jadi kita berikan tempat untuk teman-teman kooperasi Durian Sawit untuk mereka juga ngejual produk-produk mereka. Dan ini cabang kedua, cabang pertama kita ada di Jipetai, Jakarta Selatan. Hari ini kita launching untuk di cabang punok bambu. Strategi khususnya nggak ada, hanya pakai strategi normatif, kita memang rutin dari cabang pertama kita, setiap Jumat kita melakukan yang disebut Jumat Berkah. Kita biasa berbagi, memperkenalkan makanan kita ke halayak. Pada dasarnya, kita bangun bisnis food and beverage ini, namanya chicken dips ini, berdasarkan riset bahwa penduduk Jakarta itu memang 60% ke atas makannya adalah makan ayam, kira-kira itu. Alhamdulillah, tadi kita baru saja membagikan 70 box makanan, orang selesai solat Jumat kita bagikan di depan toko kita. Alhamdulillah, untuk teman-teman di luar sana yang ingin bergabung di acara Jumat Berkah kita, kita akan berikan harga khusus. Jadi, satu paket rice box, ayam, ada chicken fillet, telur, dan dips, itu Rp27.500 harga normalnya. Tapi kalau yang ingin berbagi di Jumat Berkah, kita akan berikan harga khusus hanya Rp20.000. Jadi, membuka untuk berkolaborasi. Berkolaborasi untuk teman-teman yang mau sedikit menyumbangkan materinya untuk sesama, kira-kira itu. Harapannya, insya Allah, setelah kondok bambu ini selesai, kita masuk ke Tebet. Insya Allah, Tebet selesai dalam 30-40 hari, kita akan masuk ke Jagakarsa. Harapan besar kita, kita mampu menyumbang peningkatan ekonomi di DKI Jakarta, yang sama-sama kita tahu, Jakarta baru saja ditempa COVID-19, yang di mana seluruh dunia juga merasakannya, dan kita mampu menyerap tenaga kerja. Kita sama-sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta menyediakan lapangan kerja, kira-kira itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!